Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rakan-rakan mahasiswa semua Semoga kalian dalam sehat walafiat di daerah masing-masing Berdasarkan informasi terbaru bahwa Kegiatan perkuliahan Kita kelihatannya beberapa semester ke depan masih dari Nah kalau daring otomatis ada kekurangan dan ada kelebihan iklas Sangat kekurangan karena efektivitas pembelajaran tidak jalan Nah pada kesempatan hari ini saya sedikit akan mengefek kuliah pendidikan keunggaraan Yang sebelumnya saya ingin sampaikan pada pertemuan sebelumnya Tapi karena kendala teknis Karena saya juga di luar Jawa Otomatis juga terbaru sama Apa namanya ini Sinyal Nah saya mencoba untuk Memberikan kembali dalam bentuk PPT record Yang saya coba memberikan feedback Berapa pertemuan kuliah sebelumnya Ini tidak maksimal Tapi Mudah-mudahan Perkuliahan kita sebesar ini Sedikit ada Kemfaat Dan ada hal-hal yang saya dapatkan Walaupun cuma sedikit Nah itu Nah baik Untuk perkuliah kita pada pertemuan kali ini Untuk menengkapi pertemuan-pertemuan yang kurang Atau pertemuan pembelajaran yang belum saya sampaikan Kemudian sedikit merangkung kegiatan perkuliahan sebelum-sebelumnya Dan perkuliahan terakhir kita Nanti pada hari Kamis dalam bentuk kuliah umum Dan juga nanti ada feedback dari saya dalam bentuk soal atau pentugas akhir dari perkuliahan Nah sebelum saya akhiri Perkuliahan sedikit saya memohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan Ya sekurangan ya Perkuliahan saya Saya mohon maaf Mudah-mudahan apa yang saya berikan semuanya Ada keempatnya Dan juga jika ada kekurangan Saya juga mohon di maafkan Pada dasarnya perkuliahan pada semester ini Khusus kelas kalian Saya sedikit menurunkan tempo perkuliahan Sedikit melebar dari RPS Saya melihat dari assessment awal kemarin Betapa menderitanya kalian terhadap kegiatan perkuliahan Dan PPKN sudah ingin membuatkan itu Jadi Ya seperti inilah kegiatan perkuliahan yang saya berikan Walaupun tidak maksimal Walaupun tidak seperti dasar-dasar yang lain Pada intinya apa yang saya berikan Apa yang kami berikan setidaknya dari mata kuliahan KAI Itu bisa bermanfaat untuk kalian semua Baik Sedikit saya akan memberikan feedback untuk perkuliahan pada hari ini Perkuliahan akhir kita nanti akan ditutup oleh kuliah umum pada hari Kamis nanti Dan saya mohon untuk semua mahasiswa untuk dapat mengikuti Karena nanti juga ada presensi dari saya dan juga ada presensi dari kampus Gitu ya Oke yang pertama Belajar PKN Belajar tentang dan untuk keindonesiaan Nah jadi pada intinya Belajar tentang pendidikan keluarga negaraan Pada dasarnya adalah Belajar tentang keindonesiaan Apa-apa yang ada di Indonesia Itu yang kita pelajari Kemudian belajar untuk menjadi manusia yang berkebadian di Indonesia Dan tidak menjadi orang luar Kemudian membangun rasa kebanggaan Dan mencintai tanah air Itu sesuatu sederhana Belajar ke Indonesia Nah oleh karena itu Seorang sejana Kita terutama calon seledana Atau profesional di bidang ilmunya Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia Yang perlu terdidik Dan perlu memahami Tentang keindonesiaan Perlu memahami keindonesiaan Memilih keberbadian Indonesia Memilih rasa kebanggaan Atatan Indonesia Dan tentu mencintai Yang namanya tanah air Indonesia Dengan demikian Memiliki rasa kebanggaan Sorry Dengan demikian Kita menjadi warga yang baik Dan tertidik Kalau kita sudah memiliki kebanggaan terhadap Bangsa kita sendiri Nanti akan menjadi Pak Syumar and Code Citizen Nah dalam kehidupan berbangsa Bernegara Dan masyarakat Yang demokratis Karena kita negara demokratis Nah kemudian Secara historis Penelitik kebanggaan Di Indonesia itu pada awalnya Disenggalkan oleh Organisasi pergerakan Yang bertujuan Untuk membangun rasa Kebanggaan dan cinta Cinta tanah Air Teringin Indonesia merdeka Kemudian secara sosiologis Sebenarnya PKN itu Dilakukan pada Tatanan sosial kultural Atau masyarakat Ciri khas masyarakat Indonesia Oleh para pemimpin Terdahulu Kemudian untuk mengajak Masyarakat Indonesia Untuk mencintai Tanah air Dan bangsa Indonesia Itu kalau lihat secara Sosiologis Nah secara politik Ini yang tiga hal ini Yang menjadi Jadi pokok utama PKN Bahwa Pendidikan keluargaran itu Lahir karena tuntutan Yang namanya Undang-undang kita Dan sejujurnya Kebijakan Dan pemerintah Yang berkuasa Sesuai pada masanya Jadi Makanya PKN itu Seing berubah Ada PKN Kemudian ada PPKN Kemudian ada Pecah lagi PKN Kesilah Nah itu sesuai Kebijakan dari pemerintah Jadi pada dasarnya Undang-undang Mengatakan bahwa Warga negara Harus Belajar tentang Kebangsaan kita Atau Adanya pendidikan Ungara-negaraan Tentang keindonesia Nah itu Kemudian Masuk ke Identitas nasional Nah Kita tahu bahwa Identitas Sebenarnya Ciri khas Seorang Kalau kita Sebagai manusia Sebagai warga negara Kita dapat Namanya punya KTV Satu KTV 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 nasional Satu KTV Satu identitas Kita tuan kerik pun Itu namanya identitas Nah Setiap negara Yang merdeka Atau Dan berdaulat Sudah dapat Dipastikan Kita ini Berupaya Memiliki Identitas Kita Atau Identitas negara Nah Agar Sebuah negara Tersebut Dapat Dikenal Oleh Bangsa Mereka Lain Dan dapat Dibedakan Dengan Negara Lain Nah Identitas Indonesia Ini mampu Seidaknya Menjaga Extensi Dan Keberlangsung Hidup Sebuah negara Nah Ini Negara-negara Yang memiliki Kebebawaan Dan Kehormatan Sebagai Sebuah Identitas Akan Bisa Sejajar Dari Dengan Negara Lain Dan Kemudian Dengan Identitas Ini Kita Bisa Mempersatukan Bangsa Kita Kalau zaman Dulu Ada Namanya Untuk Mempersatukan Bangsa Itu Ada Namanya Apa Namanya Ini Karena Kita Negara Bagam Bahasa Indonesia Adalah Yang Mempersatukan Kita Karena Ketua Seberakan Berbeda Ciri Khas Bahasanya Maka Dengan Adanya Bahasa Indonesia Dapat Mempersatukan Bangsa Kita Kemudian Lagi Adana Ciri Khas Kita Adalah Lagu Kebangsaan Lagu Kebangsaan Itu Ciri Ciri Ditas Kita Ditas Ditas Dinasional Kemudian Secara Harfiah Identitas Itu Dapat Diartikan Mewah Jati Diri Kita Kemudian Atau Ciri Ciri Ada Juga Sebut Tanda Nah Hal Itu Yang Melekat Pada Seseorang Sehingga Mampu Membedakan Orang Yang Satu Dengan Dengan Lain Itu Ciri Ini Kalau Dicirai Istilah Nasional Merujuk Pada Kelompok Persatuan Kelompok Manusia Yang Lebih Besar Misalnya Indonesia Ini Antara Daerah Misalnya Provinsi Provinsi Akan Digabungkan Jadi Semua Nasional Nah Yang Lebih Besar Bisa Diklompokkan Seperti Berdasarkan Ras Kemudian Berdasarkan Agama Berdasarkan Budaya Bahasa Dan Sebagainya Kemudian Dalam Konteks Pendidikan Penelenggaraan Identitas Nasional Itu Lebih Lekat Dengan Arti Jati Diri Yakni Ciri Klasistik Perasaan Atau Keyakinan Tentang Kebangsaan Yang Membedakan Bangsa Indonesia Dengan Bangsa Yang Lainnya Nah Itu Invitas Nasional Kemudian Seperti Bendera Negara Indonesia Bahasa Negara Lambang Negara Terlagu Kebangsaan Nah Itu Merupakan Invitas Nasional Yang Diatur Oleh Undang Undang Kemudian Invitas Nasional Itu Sangat Penting Bagi Indonesia Pertama Karena Bangsa Indonesia Dapat Dibedakan Dan Sekaligus Dikenal Oleh Bangsa Lain Yang Kedua Itu Invitas Nasional Bagi Sebuah Negara Sangat Penting Bagi Langsung Hidup Negara Karena Tersebut Dapat Mempersatukan Sebuah Bangsa Nah Itu Yang Terakhir Dari Invitas Nasional Itu Adalah Ini Satu Penting Bagi Kebawa Negara Dan Bangsa Indonesia Sebagai Ciri Khas Bangsa Kita Jadi Kalau Ada Ciri Khas Kita Yang Diledek Negara Lain Pasti Kita Marah Ini Satu Contoh Sebuah Internasional Oke Kemudian Kita Masuk Dengan Konstitusi Dalam Hidup Berenggara Kita Dapat Menemukan Berapa Aturan Yang Mengatur Bagaimana Pemerintah Djalankan Bagaimana Sebuah Pandemi Covid Itu Bakal Berjalan Kalau Ada Aturan Itu Misalnya Siapa Yang Menjalankan Kekuasaan Pemerintah Dan Bagaimana Kekuasaan Itu Dapat Diverolai Nah Itu Ada Di Aturan Aturannya Nah Kalau Kita Bisa Sebut Itu Adalah Undang Dasar Kita Mengatur Bagaimana Pemilihan Presiden Wakil Presiden DPR Dan Lain Cara Mengatur Negara Itulah Namanya Konstitusi Kita Juga Dapat Menemukannya Adanya Berapa Aturan Yang Sama Sali Tidak Berhubungan Dengan Cara Pemerintah Jalankan Misalnya Bagaimana Bagaimana Aturan Mengendari Kederaan Motor Jalan Raya Dan Bagaimana Cara Mencari Keadilan Jika Hak Dilanggar Orang Lain Nah Itu Sebuah Aturan Yang Tertulis Dan Kemudian Yang Tidak Tertulis Tadi Bagaimana Dijadikan Dikad Diskusikan Bagaimana Aturan Bisa Menjalan Nanti Akan Menjadi Namanya Konstitusi Dalam Arti Sempit Konstitusi Merupakan Suatu Dokumen Atau Seperangkat Dokumen Yang Berisi Aturan Aturan Dasar Untuk Penyelenggaran Negara Sedangkan Dalam Arti Luas Konstitusi Itu Merupakan Peraturan Baik Tertulis Maupun Tidak Tulis Yang Menentukan Bagaimana Sebuah Lembaga Dibentuk Dan Dijalankan Nah Konstitusi Diperlukan Untuk Membatasi Yang Namanya Kekuasaan Pemerintah Atau Penguasaan Negara Kemudian Pembagian Kekuasaan Negara Memberi Jaminan Kita Hak Kita Terjamin Bagi Warga Negara Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menempati Urutan Tertinggi Dalam Tunjang Peraturan Hukum Yang Ada Di Indonesia Jadi Berdasarkan Kenuntun Ini Secara Nervatif Undang Undang Isinya Tidak Boleh Bertentangan Dengan Undang Undang Dasar Jika Satu Undang Dasar Bertentangan Isinya Itu Dianggap Bertentangan Dengan Undang Dasar Maka Didapatkan Yang Namanya Melahirkan Masalah Konstitusualitas Undang Undang Tersebut Jadi Warga Negara Dapat Mengajukan Pengajuan Misalnya Kalau Ada Undang Yang Bertentangan Dengan Undang Kemah Mahkamah Konsklusi Itu Salah Satu Butuh Nah Itu Kemudian Kita Masuk Ke Sekit Nyampai Tentang Hak Dan Kewajiban Nah Sebagai Warga Negara Bentuk Keterikatan Kita Terhadap Negara Adalah Seadanya Hak Dan Kewajiban Secara Timbal Balik Jadi Warga Negara Memiliki Hak Dan Kewajiban Terhadap Negara Sebalik Pula Negara Juga Memiliki Hak Dan Kewajiban Terhadap Warga Negaranya Nah Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Merupakan Isi Dari Konstitusi Negara Kita Itu Undang Dasar Jadi Perihal Hubungan Warga Negara Dan Dengan Negara Kemudian Hubungan Warga Negara Dengan Negara Nah Di Indonesia Pengaturan Hak Kewajiban Warga Negara Diatur Dalam Undang Negara Republik Indonesia Hak Adalah Kekuasa Untuk Merima Atau Melakukan Suatu Yang Mestinya Diterima Oleh Kita Atau Dilakukan Melalui Oleh Pihak Tertentu Dan Tidak Dapat Di Apa Namanya Ini Di Kontrol Ataupun Diambil Oleh Orang Lain Gimanapun Juga Pada Prinsipnya Dapat Dituntut Secara Paksa Oleh Siapa Yang Melanggar H Itu Nah Wajib Kewajiban Adalah Beban Yang Untuk Diberikan Suatu Yang Mestinya Dibiarkan Atau Diberikan Melalui Oleh Pihak Tentu Tidak Dapat Oleh Pihak Lain Manapun Yang Pada Prinsipnya Dapat Dituntut Nah Secara Paksa Oleh Yang Penting Nah Itu Hak Dan Kewajiban Jadi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Merupakan Wujud Hubungan Antara Negara Dengan Negara Dan Hak Dan Kewajiban Sifatnya Timbal Balik Di Warga Negara Memiliki Hak Kewajiban Terhadap Negara Sebalik Pula Negara Memiliki Hak Kewajiban Terhadap Warga Negara Ini Contohnya Banyak Sekali Tapi Apa Namanya Ini Kereka-rekan Ingin Melihat Semua Hak Kewajiban Apakah Kita Terpenuhi Tidak Nanti Bisa Dilihat Dari Hak Kewajiban Negara Diatur Dalam Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Mulai Dari Pasal 27 Sampai 34 Nah Itu Yang Bisa Dilihat Seperti Apa Hak Wajiban Kita Diatur Nah Ini Salah Satunya Kewajiban Membayar Pajak 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 Ini Diolah Kembali Untuk Diberikan Kepada Kita Oke Kita Masuk Selanjutnya Konstitusi Setiap Negara Pasti Menambahkan Mendambahkan Pemerintah Yang Demokratis Yang Menjamin Tegaknya Kedaulatan Rakyat Nah Hasil Ini Direnasi Pemahaman Bahwa Pemerintah Demokratis Memberi Peluang Untuk Tumbuh Prinsip Menghargai Keberadaan Seseorang Untuk Berkestitifasi Dalam Kehidupan Negara Secara Maksimal Nah Ini Tidak Kita Beri Kebebasan Untuk Menjadi Presiden Untuk Menjadi Dipimpin Untuk Menjadi Kebandesan Mungkin Pokoknya kita Beri Kebebasan Untuk Apapun Dan Undang-Undang Menjamin Itu Dan Itu Namanya Demokrasi Memberi Kebebasan Nah Oleh karena Itu Demokrasi Perlu Ditumbuh Demokrasi 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 Hal 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 Itu Ditentukan Oleh Sejarah Bangsa Kita Yang Apa Namanya Yang Mempunyai Namanya Kebudayaan Pandang hidup Kemudian Indonesia Nanti Kedepannya Tujuan Yang ingin Capai Kemudian Indonesia Jadi Dengan Raya Demokratis Tentu Dalam Perjalanan Dengan Demokrasi Dalam Perjalanan Negara Yang Demokrasi Itu Tidak Mudah Banyak Problem Yang Pasti Diterima Dan Dijalani Tapi Itu Rumlah Kalau Tidak Ada Yang Problem Itu Negara Terjalan Koriter Negara Itu Maka Ada Timbal Balik Namanya Saling Mengingat Nah Itu Jadi Dalam Perjalan Negara Sebuah Negara Demokrasi Itu Tidak Mungkin Tidak Ada Yang Namanya Problem Karena Setiap Menusia Itu Perkuratnya Ada Perbedaan Perbedaan Pandangan Pikiran Dan Keinginan Jadi Tidak Akan Ada Yang Tidak Temu Dalam Kita Berbeda Pendapat Nah Itu Tapi Dengan Demokrasi Kita Belajar Gimana Menjadi Musya Yang Lebih Baik Menerima Pendapat Orang Lain Menghargai Dan Gimana Supaya Pikir Kita Dikita Bisa Dikima Orang Lain Belajar Lebih Mendiri Dengan Demikian Pada Setiap Negara Terdapat Corak Khas Demokrasi Yang Terlihat Dari Sikap Kita Kayakin Kita Kemudian Perasaan Yang Mendasari Atau Mengarahkan Dan Memberi Arti Sebuah Tingkah Laku Dan Proses Demokrasi Dalam Sistim Politik Ini Yang Terlihat Di Sistim Politik Kita Bagaimana Sistim Politik Kita Yang Yang Masih Kurang Misalnya Itu Bisa Mendewasakan Sebuah Negara Yang Demokrasi Kemudian Berdasarkan Ideologi Demokrasi Indonesia Demokrasi Yang Berdasarkan Pancasila Demokrasi Pancasila Yang Berdasarkan Luas Kedaulatan Atau Kekuasaan Tertinggi Ada Pada Rakyat Yang Dalam Penyelarannya Diciwai Oleh Penyelir Pancasila Yang Lima Itu Maka Demokrasi Indonesia Dalam Arti Sempit Juga Kedaulatan Rakyat Yang Disanakan Menurut Hikmat Kebijaksanaan Dalam Pengusulatan Tersimun Dari Sila Kemudian Demokrasi Indonesia Itu Adalah Demokrasi Konstitusional Demokrasi Kita Diatur Oleh Undang Dipatasi Oleh Undang Semua Selain Kerena Dirumuskan Nilai Atau Katurannya Dalam Undang Konstitusi Indonesia Juga Bersifat Membatasi Kekuasaan Pemerintah Dan Menjamin Hak Dasar Dari Warga Negara Nah Itulah Demokrasi Kita Kemudian Kalau Dilihat Praktik Demokrasi Masjila Berjalan Sesuai Dengan Dika Perkembangan Kehidupan Negara Kita Semua Hal Bisa Berubah Dari dulu Sampai Sekarang Kita Masih Percobaan Dalam Demokrasi Masjila Kemudian Kemudian Prinsip Demokrasi Secara Idealnya Seharusnya Telah Dirumuskan Sedang Dalam Tatanan Apa Namanya Ini Yang Mengalami Pasang Surut Karang Kita Baik Karang Kita Buruk Nah Inilah Yang Kita Lihat Kondisi Kedekarang Kita Bisa Lihat Isu Kedekarang Kita Seperti Apa Apakah Kebebasan Apakah Ada Sebuah Pimpinan Motoriter Pimpinan Yang Benar-benar Untuk Kepentingan Masyarakat Atau Kepentingan Golongannya Atau Kepentingan Peribanding Itu Bisa Dikkat Sendiri Nah Sebagai Pilihan Pilihan Akan Pola Kedepan Bergara Sistem Demokrasi Dianggap Penting Dan Bisa Diterima Banyak Negara Sebagai Jalan Mencapai Tujuan Hidup Sebuah Negara Ya Ini Untuk Mencapai Kejahteraan Dan Keadilan Itu Prinsip Dari Demokrasi Kemudian Masuk Kita Pada Wawasan Setara Ini Terakhir Masuk Dari Kuliah Umum Nanti Pada Hari Kamis Saya Menyikung Sedikit Kemarin Bersampaikan Juga Di Kuliah Umum Tapi Pada Dasarnya Materi Materi Ini Sudah Disampaikan Oleh Berapa Dosen Inti Dari MKI Baik Dari Zoom Maupun Youtube Nanti Nanti Mungkin Saya Share Kembali Mata Pada 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 Ini Rekan Akan Mahasiswa Semoga Nah Wawasan Sentara Itu Adalah Wawasan Nasional Kita Bawa Pemikiran Kita Tentang Negara Kita Belayah Prair Kita Nah Maka Di Bangsa Indonesia Di Singkat Wawasan Tentang Wawasan Nasional Itu Merupakan Cara Pandang Kita Terhadap Diri Kita Sendiri Diri Indonesia Dan Lingkung Tempat Di Sekitar Kita Ini Kemudian Bagaimana Cikita Cara Bangsa Kita Sendiri Cara Kita Cara Masyarakat Memandang Diri Kita Sendiri Dan Lingkungan Sebut Sangat Memperkenalui Keberlangsungan Keberhasilan Sebuah Bangsa Dan Tuju Ini Kalau Dijelas Secara Ini Cukup Apa Nama Materi Cukup Panjang Sendarnya Jadi Kalau Melalui Online Kayaknya Terlalu Apa Ya Keterbatasan Waktu Ya Kalau Misalnya Bapak Sendara Ini Kalau Perlu SKS Ini Bisa Kita Belajar Tentang Ke Indonesia Kita Sendiri Tapi Karena Ini Hanya Diberikan Materi Tema Dilakukan Penggaraan Penyampaian Juga Terlalu Singkat Kemudian Bagi Bangsa Indonesia Wawasan Nusantara Itu Telah Menjadi Pandangan Selelus Konsepsi Berbangsa Dan Negara Nah Dilihat Menjadi Wawasan Visional Bangsa Nusantara Visi Indonesia Dilihat Dari Cara Kita Memandang Indonesia Apakah Peraturan Ini Bisa Diterapkan Oleh Kalimantan Apakah Kita Bisa Lihat Sumatera Apa Peraturan Sebuah Negara Diterapkan Oleh Apa Namanya Di Papua Kan Setiap Setiap Berbeda Nah Cara Pandang Seperti Ini Melihat Kondisi Wilayah Semasing Itu Disebut Namanya Cara Pandang Wawasan Nusantara Nah Wawasan Nusantara Ini Sebenarnya Bermula Dari Wawasan Kewileahan Yang Dicetuskan Dari Delakasi Juanda Di Surabaya Dulu 13 Desember 1957 Intinya Dari Delakasi Ini Adalah Segala Perlahiran Di Sekitar Di Antara Dan Merupakan Hubungan Pulau Pulau Yang Termasuk Negara Indonesia Ini Dengan Tidak Memandang Luas Ataupun Lebarnya Adalah Bagian Yang Wajar Dari Fadah Wilayah Daratan Negara Indonesia Dengan Demikian Bagian Dari Fadah Pendalaman Atau Nasional Yang Di Bawah Yang Berada Di Bawah Kedaulatan Mutlak Adalah Milik Kita Semua Jadi Esensi Dari Wawasan Nusantara Itu adalah Kesatuan Atau Keutuhan Wilayah Dan Persatuan Kemudian Apa Namanya Mencakup Di dalamnya Pandangan Kesatuan Politik Kita Ekonomi Kita Sosial Budaya Kita Dan Tentu Pertahanan Gaman Nah Bawasan Nusantara Merupakan Perujuan Dari Silat Tiga Persatuan Persatuan Indonesia Kemudian Juga Kalau Melihat Dari Undang Undang UD 1945 Pasal 25A Itu Indonesia Dijelaskan Dari Aspek Melayahan Merupakan Sumber Negara Pulauan Kepulauan Yang Mencirikan Nusantara Nah Itu Materi Singkat Pada Pagi Ini Mudah Mudahan Nanti Kalian Belajar Sendiri Nanti Saya Share Materinya Di Grup Masih Masih Di Grup Pasita Mungkin Tidak Mesimal Ya Saya Mohon Maaf Disitu Yang Mending Kuliah Kita Semasa Di Jalan Kuliah Yang Lain Tetap Semangat Mengikuti Kuliah Pilihan Saya Cukup Sederhana Tapi Setidaknya Klaim Perbanyak Memaca Tentang Isi-Isi Kenasionalan Disitu Kita Memulai Tentang Terima Kasih Sampai Ketemu Di Hari Kamis Itu Wajib Untuk Para Maherswa Ini Zoom Ya Harus Wajib Mengikuti Zoom Terakhir Untuk Pendidikan Keluarga Mikiran Terima 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 Tidak Terima Tidak Tidak